Kita bisa mengambil garis Bahwasannya Satgasus ini udah dibubarkan Tapi harus diusut Kalau diusut, kebongkar semuanya Siapa yang pakai Dan BBM naik ini Bisa jadi, karena Kasus Ambu Kasus Ambu ini udah sebegitu Mau membongkar Orang-orangnya Naiklah isu BBM ini, BBM naik Sekarang ada Babay Roland Babay Roti Molen Roti ini dibuat Yang pasti rasanya enak Ada tiga rasa Ada pisang keju Ada tape keju Ada pisang coklat Ini dibuat tanpa bahan pengawet Dan melayani pesanan-pesanan Kalian yang seputaran Jabodetabek Bisa buat nemenin ngopi Buat acara-acara boleh Dan ini karena gue paling suka pisang keju Ini gue dulu yang nyobat Ini yang kayak crunchy-crunchy gitu Di depannya Nuh 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 tau Crunch-nya sedi depan nih Terus di dalamnya empuk Nuh Ya Allah Udah ya, gak usah lama-lama Kalau gue pengen langsung pesen aja Itu ada nomor WA-nya Nanti gue kalau cantumin Ada juga IG-nya Langsung pesen Langsung pesen Murah Ini Cuman Nanti dia tanya itu 35 ribu Kalau gak salah Ya Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menghancurkan sehancur-hancurnya Para pelaku pembantaian enam suhada pengawal kami Dan yang memerintahkannya Serta para aktor intelektualnya Juga yang merestuinya Dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut Secara akum maupun tidak langsung Allahumma dammirhum tatmira Waktulhum badada Walatuhadir minhum ahada Ya kawiyya matim Ya munpaqim Amin Ya Rabbal Adi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back Selamat datang lagi di channel Bapak Aldo Bersama gue Bapak Aldo Youtuber Eceh yang tetap santui Tutup akal sehat Dan jangan lupa ngopi Bismillahirrahmanirrahim Salam revolusi akhlak Semangat revolusi akhlak Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini Dibanding kemarin Panjang umur berjuang merdeka Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia Dimanapun kalian berada Semoga kalian semuanya dalam badan sehat Walafiat tidak kurang suatu apapun Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian Itu menjadi sakit Menghapus dosa Penampah pahala Sakit yang insya Allah Segera disehatkan oleh Allah SWT Dalam sehat yang manfaat Amin Ya Rabbal Alamin Oke guys Konten gue kali ini adalah Di tengah Kericuhan ya Yang ada nih Tentang kenaikan harga BBM Ini kita harus tetap fokus juga ya Selain harga BBM Kasus Ambu dan Satgasus Ya Satgasus ini Menjadi penting banget Bagi rakyat Indonesia Dan mungkin ada pengaruhnya Dengan BBM ini Dengan suksesi politik Ya Ada berita seperti ini guys Ini penting banget ini Politikus Demokrat Satgas Merah Putih Polri Sukseskan Capres di 2019 Nah di saat Institusi Polri Ikut berpolitik Nah jadinya begini Akhirnya Politik itu dicampur Dengan kayak Otoritarianisme Kayaknya begitu Dan ini yang gak nyampaikan Politikus Demokrat Artinya gini guys Di dalam tubuh Partai Politik sendiri Itu bisa terjadi Yang sudah koalisi Ada perpecahan disini Dan ini Memantik juga Pernyataan dari Arteria Minta bukti Benny Harman Soal Satgas Merah Putih Dukung Capres Sebelum kita baca Berita itu Ya ini mungkin Cuplikan videonya nih Ada nih Gue dapet cuplikan videonya Hah Ini Bapak Benny Harman ya Kita dengarkan sama-sama Bismillahirrahmanirrahim Setelah KPK Diamputasi Institusi polisi ini Tumbuh menjadi Lembaga yang powerful Lembaga yang Independent Ya itu tadi Menjadi institusi Seperti monster dia Nah Nah Jadi Polisi itu Overpower gitu Katanya Pak Benny Harman Ini kan Satgasnya Sudah dibubarkan guys Ya Ini ada kesempatan kita Meminta untuk Satgasus itu diusut Piatikannya Dan ini berkaitan dengan Terdisambung Dan semua Dan ini BBM naik juga Gue yakin Seyakin-yakinnya Ada hubungannya nih Ya Ini rakyat perlu bersatu nih Makanya tanggal 6 itu Jangan lupa Kita turun sama-sama Ya Ini Ini Yakin gue Seyakin-yakinnya Ya ini keyakinan Ada hubungannya semua nih Soalnya Gak mungkin ya Bagi gue ini ya Kenapa BBM dinaikkan Terus Kan Harga minyak dunia turun Dan di Indonesia ini Memang Kalau Mau nutupin satu isu Ini Kasus tadi sambung ini Jangan sampai hilang Ini Satgasus ini penting Gak boleh hilang Kita tetap akan fokus ini Satgasus ini ada Hubungannya gak sama BBM Bisa jadi ada Karena ini udah Menyangkut politik Ini Pak Benny Harman Udah ngomong Menakutkan Nah itu yang terjadi Ketika dia tumbuh menjadi Kekuatan Yang Otonom Yang Independent Dan powerful Tadi Tanpa pengawasan Eksternal yang Kuat Maka Yang terjadi adalah Fenomena Kasus Sambo ini Penyalahgunaan Kekuasaan Penyalahgunaan Kekuasaan Nah kalau sudah Kekuasaan ini Dicalahgunakan Iya Dan Ini bahaya banget Ini BBM naik Ada hubungannya gak? Bisa jadi Karena kalau memang Satgasus ini Seperti yang diduga Oleh Bapak Benny ini Bahwasannya ada hubungannya Dengan Capres 2019 Ini mau 2024 BBM ini Oh iya Ini keputusan politis Sayang Mereka mau ngomong Apa aja Bahwa sini minyak dunia Ternyata Minyak dunia turun kok Jadi ayah Cerdas kita Cerdas Ini Mudah-mudahan ya Demokrat BKS Itu partai-partai Mau turun ke lapangan gitu Nah Turun Penyalahgunaan Kemenangan Bisnis ilegal Di dalam tubuh Kepolisian Mara Bisnis ilegal Institusi kepolisian Menjadi bagian dari Kerjaan politik Pemerintahan Nah Ini menurut saya Yang bikin rusak Lembaga ini Jadi Singkat kata Kalau Lalu apa solusinya Solusinya adalah Kita kembalikan Institusi kepolisian Menjadi Institusi yang Independen Yang Otonom Tidak Membawa-bawa Tidak menarik Menarik Institusi kepolisian Untuk ikut Bagian dalam Tim sukses Apakah Tim sukses Jadi Kepolisian ini Jadi tim sukses Kebayang gak lu Dengan kewenangan Yang seperti itu Dibentuk saat kasus 2019 2020 2021 2022 Ini Ini berkaitan Satgasus itu Pimpinan sambu Sambunya ketangkep Ini mau ditutupin Ini Isu 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 Satgasus ini Jangan sampai tutup Di pilpres Atukah pemilu Itu kuncinya Lalu Kompolnas Bekerja Selesai Selama ini kan tidak Itu tadi Satgas Merah putih Itu kan Satgas yang dipakai Untuk mensukseskan Nah Capres Tertentu Nah Rusak Negara kita Rusak Negara kita Pak Memang rusak sudah Sudah rusak Nah sekarang baru kita baca Beritanya nih Ya Baru Baru kita ini Paham gitu Ini Bagus Pak Herman ini Apa Pak Iya Beni Kak Harman Iya Pak Beni ini Jakarta Sihanian Indonesia Politikus Partai Demokrat Beni Kak Harman Menyebut Satuan tugas khusus Satgasus Merah Punci Polri Yang pernah dipimpin Irjen terdisambu Sempat digunakan Calor presiden Pada kontestasi Politik 2019 Lalu Ini mau 2024 Berarti sampai Sekarang ini Nah Satgasus sudah Dibubarkan Apa hubungannya Sama BBM naik Bisa jadi BBM ini Dijadikan Isu untuk Menutupi Kasus Sambu Supaya Tidak Kebongkar Semua Nah Satgas Merah Putih Itu kan Satgas Yang dipakai Untuk Menyukseskan Capres Tertentu Rusak Negara Kita Dan ini Untung bagi saya Blessing Kasus Sambu Untung ada Kasus Sambu Terbuka Semuanya Kata Bedi Dalam diskusi Publik Virtue Di Kawasan Kebayoran Baru Jakarta Selatan Kamis 1 September Kalau takut Kebongkar Semuanya Terus Dinaik Kan Gini ya Satgasus Itu Capres Tertentu Sudahlah Kita udah tau Capresnya Mana Mungkin Yang sedang Berkuasa Sekarang Kalau ini Sambu Naik Terus Kebongkar Semuanya Apa Nggak Bahaya Bagi Yang Berkuasa Sekarang Apa Nggak Berbahaya Bagi Yang Berkuasa Sekarang Makanya Sekarang BBM Walaupun Minyak Dunia Turun Mau Dinaikkan Waduh Keren 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 Nah Ini Perlunya Partai Politik Juga Berkonsolidasi Dengan Rakyat Turun Anggal 6 Ini Turun Benny Tidak Menyebut Siapa Capres Yang Menggunakan Satgasus Di 2019 Lalu Dia Nggak Nyebut Tapi Kan Bisa Jadi Kemungkinan Jelas Menurut Kalian Siapa Yang Menggunakan Jasa Satgasus Yang Membentuk Satgasus Itu Titu Karnavian Titu Karnavian Sekarang Jadi AP Menteri Dalam Negeri Dia Hanya Mengatakan Bahwa Polri Penuh Kekuasaan Dan Tidak Lagi Independen Walhasil Benny Menuding Ada Sejumlah Anggota Kepolisian Yang Ikut Dalam Tim Sukses Di Pemilu Ia Menyoroti Polri Yang Tidak Memiliki Pengawas Eksternal Yang Kuat Ia Menilai Kondisi Itu Dapat Menimbulkan Penyelanggunaan Kekuasaan Seperti Korupsi Hingga Pembentukan Kerajaan Dalam Tubuh Polri Polri Menjadi Institusi Seperti Monster Dia Menakutkan Itu Yang Terjadi Ketika Dia Tumbuh Menjadi Kekuatan Yang Otonom Yang Independen Dan Powerful Tadi Tanpa Pengawasan Eksternal Yang Kuat Maka Yang Terjadi Adalah Fenomena Kasus Sambu Ini Kata Dia Nah Benny Mewanti-wanti Agar Polri Komitmen Menangani Sejumlah Kasus Dengan Akuntabel Dan Transparan Terutama Kasus Akhir-akhir Ini Yang Menjadi Sorotan Publik Terkait Kasus Kematian Brigadir Novlian Sayosua Utabarat Atau Brigadir J Dia Menegaskan Bahwa Pelaku Dan Korban Sekarifus Aksi Yang Terlibat Merupakan Angkota Kepolisian Dengan Demikian Kempercayaan Publik Terhadap Polri Akan Semakin Anjlok Sudah Anjlok Kasus Ini Tidak Menemukan Diri Terang Yang Sejelas-jelasnya Sekarang Ditutup Dengan Isu BBM Naik BBM Naik Kita Tetap Pakin Dimo Tanggal 6 Dan Kita Kasus Jangan 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 Lengah Guys Ini Harus Kebongkar Satgasus Ini Kuncinya Kalau Ada Tim Independen Yang Mengusut Mengaudit Satgasus Gue Yakin Kebongkar Semua BBM BBM Ini Bisa Jadi Pengalian Isu Bisa Jadi Kemungkinannya Besar Guys Begitu Muncul Kasus Ambo Hancurlah Keperedahan Masyarakat Ambruk Sehingga Ketika Polisi Menangani Kasus Ambo Maka Muncul Keraguan Apakah Polisi Menangani Kasus Ini Ujar Benny Sejauh Ini Polri Belum Memberikan Keterangan Terkait Dugaan Sat Kasus Merah Putih Dipakai Untuk Menyukseskan Peserta Pilpres 2019 Lalu Adapun Sat Kasus Merupakan Jabatan Nonstruktural Di dalam Korps Bayangkara Khusus Untuk Sat Kasus Merah Putih Satuan Tugas Ini Pertama Kali Dibentuk Pada 2019 Oleh Kapolri Saat Itu Jenderal Tito Karnavian Kira-kira Tim Suksesnya Siapa Itu Jabatan Kasus Merah Putih Pertama Kali Pada 2019 Diketahui Diemban Oleh Kabar Iskrim Polri Pada Saat Itu Komjen Idham Adziz Sementara Ferti Sambu Yang Kala Menjadi Koors Pripim Polri Ditugaskan Sebagai Sekretaris Sat Kasus Sambu Tercatat Pertama Kali Menjabat Sebagai Kasus Merah Putih Pada 20 Mei 2020 Lewat Sprint 1246 V Huk 6.6 2020 Saat Itu Sambu Masih Mengisi Posisi Direktur Tindak Bidana Umum Bares Krim Polri Kini Kapolri Jenderal Listio Sikit Telah Resmi Membuarkan Sat Kasus Polri Yang Diumumkan Pada 11 Agustus Lalu Audit Usun Usun Audit Ini Sat Kasus Kita Dari Kasus Sambu Ini Kita Gak Boleh Juga Lengah Tapi Insya Allah Dengan Bensin BBM Naik Ini Ini Membuat Raya Semakin Jengah Gitu Tanggal 6 Ini Akan Turun Dan Kita Berharap Sat Kasus Sudah Dibubarkan Jangan Lagi Ada Polisi Polisi Yang Masih Berpengaruh Kalau Sampai Ada Apa-apa Di Tanggal 6 Itu Bisa Jadi Sat Kasus Masih Kuat Padahal Sudah Dibubarkan Sisa Sisa Sat Kasus Kalian Kebayang Gak Kalau Sat Kasus Ini Kebongkar Semuanya Ini Akan Dilindungi Sat Kasus Dan Ini Bukti Beni Harman Soal Satgas Merah Putih Dukung Capres Nah Di Dalam Parlemen Sendiri Seperti Ini Keadaannya Guys Kita Baca Dulu Anggota Komisi 3 DPR Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Arteria Dahlan Respon Pernyataan Politikus Partai Demokrat Beni K Harman Soal Dugaan Keterlibatan Satuan Tugas Khusus Satgasus Merah Putih Pol Ridi Salah satu Capres Ada Pilpres 2019 Lalu Dia Juga Mengatakan Politikus Patriot Demokrat Itu Juga Harus Dapat Memberikan Bukti Masalah Tersebut Dia Menyayangkan Langkah Beni Mengungkap Dugaan Itu Di Tengah Pengusutan Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir Noclian Sayusua Autabarat Alias Brigadir J Yang Belum Tuntas Duh Lihat Tuh Mulai Mulai Gemetar Mulai Ada Reaksi Alkohol Itu Kalau Ditaruh Di Kulit Yang Gak Ada Luka Itu Andem Alkohol Itu Tapi Kalau Ditaruh Di Kulit Yang Ada Luka Pedih Yang Menggelinjang Ini Apakah Pedihnya Alkohol Menurutnya Seluruh Energi Seharusnya Difokuskan Untuk Penuntasan Pengusutan Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir Di saat Ini Kok Bisa Begitu Pak Kalau Memang Ada Hubungannya Kenapa Gak Dibongkar Sekalian Kalau Memang Punya Bukti Bukti Kita Menyayangkan Saat Ini Energi Kita Fokus Selesaikan Secara Tuntas Masalah Terbunuh Jadi Kita Fokus Kesana Dulu Ucap Arteria Saat Dihubungi Jumat 2 September Lihat Komentar Arteria Kita Ngelihatnya Arteria Sedang Apa Kok Gitu Kasus Pembunuhan Jangan Kemana Jangan Melebar Kalau Memang Lebar Kan Memang Ferdri Zambua Adalah Kasat Kasus Memang Gak 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 Gitu Tapi Kita Akan Dukun Pak Beni Harman Ayo Pak Buktikan Keluarkan Buktinya Bergabung Sama Kamarudin Jadi Lu Lu Kudu Aware Oh Ternyata Pengalihan Bisa Jadi Pengalihan Isu Kenaikan Harga BBM Iya Kan Ia Mengatakan Pembahasan Berbagai Isu Lain Terkait Kinerja Polri Yang Muncul Pasal Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir J Memang Hal Yang Penting Namun Menurutnya Pembahasan Itu Seharusnya Dilakukan Di forum Lain Tidak Berbarengan Dengan Penghususan Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir J Gak Apa-apa Juga Bareng Asal Tau Tempat Tempat Tau Korsinya Sekali Rapat Itu Kan Bisa Berapa Proyek Segala Sesuatu Termasuk Informasi Yang Hadir Setelah Berjiwa Ini Akan Diusut Tuntas Tapi Sekarang Jangan Dulu Kita Selesaikan Yang Ini Dulu Nanti Panggungnya Tidak Selesai Wah Lihat Dia pun Mengingatkan Bendi Bawa Komisi Dika DPR Saat Ini Memiliki Tugas Untuk Menjaga Marwah Polri Dimana Ada 450 Ribu Polri Si Baik Yang Tidak Bersalah Makanya Usut Supaya Ketahuan Mana Yang Salah Mana Yang Kagak Arteria Meminta Bendi Menyimpan Informasi Soal Dugaan Keteribahan Kasus Merah Putih Polri Di Salah Satu Jabres Pada Kontestasi Politik 2019 Lalu Untuk Digulirkan Di babak Selanjutnya Lihat Simpen Dulu Katanya Simpen Dulu Ya Bongkar Sekalian Pak Rakyat Mau Simpen Dulu Atau Bongkar Usul Satgasus Merah Putih Diusut Politikus BDIP Itu Berharap BDIM Memiliki Bukti Ikhwal Dugaan Keterlibatan Satgasus Merah Putih Polri Di Salah Satu Capres Pada Kontestasi Politik 2019 Lalu Kalau Ada Penyimpangan Ada Satgas Itu Nantinya Nanti Diusutnya Kalau Sekarang Lihat Ngaku Sendiri Mengusik Banyak Pihak Ya Usut Pak Mau Dibilang Ada Isu Pemilu Isu Politik Kita Budikan Nanti Tapi Tidak Untuk Saat Ini Kita Sayangkan Itu Dan Semoga Pak BDI Punya Bukti Tanpa Teri Loh Kok Disayangkan Kenapa Takut Kebongkar Kan Jangan Bongkar Semua Pak Sekalian Sama Kenaikan Harga BBM Ya Jangan BBM Ini Cuman Ya Biasalah Di Indonesia Ya kan Di Indonesia Itu Sering Begitu Nutupin Kasus Dengan Bikin Kasus Baru Satgas Merah Putih Itu Satgas Yang dipakai Untuk Menyukseskan Capres Tentu Rusak Sebelumnya Benny Menyebut Satgas Merah Putih Poli Yang Pernah Dipimpin Sambo Sempat Digunakan Capres Pada Kontestasi Politik 2019 Lalu Satgas Merah Putih Itu Satgas Yang dipakai Untuk Ini Untung Bagi Saya Blessing Kasus Sambo Untung Ada Kasus Sambo Terbuka Semuanya Kata Benny Dalam Diskusi Publik Virtue Di Kawasan Kebayoran Baru Jakarta Selatan Kamis 1 September Benny Tidak Menyebut Siapa Capres Yang menggunakan Satgasus Di Pilpres 2019 Lalu Dia Hanya Mengatakan Bahwa Polri Penuh Kekuasaan Dan Tidak Lagi Independent Walhasil Benny Menuding Ada Sejumlah Disitu Dapat Menimbulkan Penyalahgunaan Kekuasaan Seperti Korupsi Hingga Pembentukan Kerajaan Di Dalam Tubuh Polri Kalau 2019 Selalu Kira-kira Satgasus Kemana Yang Bentuk Satgasus Pak Tito Karnavi Itu Duit Dari Mana Audit Audit Satgasus Audit Serius Ini Kalau Audit Satgasus Selesai Selesai Polri Menjadi Institusi Seperti Monster Dia Menakutkan Itu Yang terjadi Ketika Tidak Tumbuh Menjadi Kekuatan Yang Otonom Yang Independen Dan Tanpa Pengawasan Di eksternal Yang Kuat Maka Yang Terjadi Adalah Fenomena Kasus Ambu Ini Kata Dia Nah Ini Guys Ya Dah Ini Berita Ini Gue Mau Simpulkan Dulu Ya Gue Mau Simpulkan Artinya Gini Dari Komentar Pak Benny Terus Disautin Nama Arteria Dan Adanya Isu BBM Naik Ini Itu Kita Bisa Mengambil Garis Bahwasannya Satgasus Ini Udah Dibubarkan Tapi Harus Diusut Kalau Diusut Kebongkar Semuanya Siapa Yang Maka Dan BBM Naik Ini Bisa Jadi Karena Kasus Ambu Kasus Ambu Ini Udah Sebegitu Mau Membongkar Orang Orangnya Naiklah Isu BBM BBM Naik Sehingga Membuat Kita Lupa Kita Tetap Aksi Tanggal 6 Ini Alhamdulillah Satgasus Sudah Sudah Nggak Ada Satgasus Sudah Nggak Ada Sudah Dibubarkan Tapi Apakah Besok Tanggal 6 Kekuatan Satgasus Masih Bisa Berpengaruh Kita Lihat Kalau Masih Ada Represivitas Kami Yakin Seyakin Yakin Kan Kita Ngelihat 2019 Lalu Banyak Sekali Represivitas Aparat Itu Apa Bukan Dari Satgasus Terus Duitnya Dari Mana Itu Bongkar Semuanya Ya Allah Mudah-mudahan Sekalinya Meledak Semuanya Kebongkar Ya Pak Makasih Pak Benny Dan Pak Arteria Dahlat Komentar Anda Justru Membuat Kami Yakin Bahwasannya Omongan Pak Benny Harman Itu Benar Itu Itu Aja Dari Gue Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Kalau Sudah Subscribe Komentar Yang Baik Di Bawah Jangan Lupa Like And Share Mudah Mudah Jadi Jariah Mudah Mudah Jadi Jariah Usut Satgasus Jangan Hanya Dibubarkan Ini tanggal 6 Kita Ketemu Di Lapangan Tetap Jadi BBM Naik Ini Jangan Jangan Cuman Menutup Ini Wow Dan Semoga Allah Subhanahu Wata'ala Menghancurkan Sahhancur Hancurnya Para pelaku Pembantaian Namsuh Hada Pengawal Kami Dan Yang Memerintahkannya Serta Para aktor Intelektualnya Juga Yang Merestuinya Dan Semua Yang Terlibat Dalam Pembantaian Sadis Dan Brutal Tersebut Secara Tidak Langsung Allahumma Damir Hum Tadmira Waktul Hum Badada Walatuh Hadir Minhum Ahada Ya Kaui Ya Matin Ya Muntakim Amin Ya Rabbal Keju Keju Asil Tapi Gue mau Coba Yang Original Karena Gue Memang Ori Gitu Kayaknya Enggak Mau Setting Setting Enak Riu Riu Alhamdulillah Sudah Gitu Aja Nanti Ada yang Protes Katanya Gue Ngomong Kambil Makan Padahal Bukan Harap Juga Ya Langsung Ada Nomor Telepon Di Bawah Thank Yo